Terima kasih pemirsa masih dalam sebutan Mas Paling Cikap kali ini. Pemirsa SMK YPE Cilacap bekerja sama dengan PMI Cabang Cilacap, Kantor Kesehatan Pelabuhan, dan Stikes Geraha Mandirika Bupatnya Cilacap, gelar Bakti Sosial Donor Darah dan Cek Kesehatan Gratis. Bakti Sosial merupakan rangkaian kegiatan milat ke-49 SMK YPE Cilacap. Bakti Sosial Donor Darah dan Cek Kesehatan Gratis merupakan salah satu rangkaian kegiatan milat ke-49 SMK YPE Cilacap. Donor darah berlangsung di kampus SMK YPE Cilacap selama dua hari, yaitu 1 hingga 2 Februari 2023, dengan sasaran para pengajar, TNI, Polri, HSN, orang tua, siswa, dan masyarakat sekitar dengan target 100 ampul darah. Sedangkan Cek Kesehatan Gratis meliputi penyakit tidak menular, seperti pemeriksaan tensi darah, berat badan, tinggi badan, kadar gula, diabetes, kolesterol, dan asam urat. Selain itu juga ada pemeriksaan screening kondisi syaraf secara umum dari setiap segera haman di Cilacap. Dokter Wawan dari Kantor Kesehatan Pelabuhan KKP mengatakan, Cek Kesehatan dan Screening untuk mendeteksi kesehatan badan sedini mungkin. Jika ada kondisi yang kurang baik, nantinya bisa segera dievaluasi dan dikoreksi terlebih penyakit tidak menular, selain biayanya besar penyakit ini butuh waktu lama penyembuhannya. Penyakit tidak menular ini jika tidak segera diobati, nantinya bisa menjadi penyebab sakit jantung dan paling ringan adalah struk. Karena itu mencegah lebih baik daripada mengupati. Hari ini, ini ada kegiatan pemeriksaan kesehatan dalam rangka ulang tahun SMK-YBE. Jadi memang kita berhasil sama dengan YBE. Ada pemeriksaan yang memang sebetulnya lebih mengarah ke kondisi penyakit tidak menular. Jadi ada pemeriksaan tensi, pemeriksaan perat badan, tinggi badan, kemudian nanti pemeriksaan rapid untuk badan gula, kolesterol, dan asam kurat. Itu nanti yang memang kita terlenggakkan dari kantor kesehatan Pelabuhan Cilacar. Dan ini ada juga dari teman-teman stikers gerah mati, yang melakukan pemeriksaan keseimbangan. Jadi untuk nanti untuk men-screening kondisi syaraf secara umum. Jadi itu seperti itu. Untuk pemeriksaan darinya. Yang sering ditemui tadi seperti yang saya sampaikan bahwa dewasa ini yang paling banyak kasus adalah penyakit tidak menular. Seperti hipertensi, diabetes melitus, penulian hiperkolesterol, yang itu nanti bisa larinya ke arah penyakit jantung. Paling sering adalah setruk.